Terima kasih telah menonton! Sobat, gunung merupakan bukit yang sangat besar dan tinggi. Biasanya gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter. Setiap gunung berapi dan aktif di dunia memiliki kandungan magma yang bisa keluar sewaktu-waktu. Kandungan magma tersebut dikeluarkan lewat letusan gunung bersama dengan material seperti bebatuan, awan panas, dan lain sebagainya. Letusan gunung juga membawa dampak bagi kehidupan warga sekitarnya. Tidak sedikit warga yang harus mengungsi karena dampak letusannya yang dinilai sangat membahayakan seperti halnya yang baru-baru ini terjadi. Nah Sobat, Filipina mulai mengevakuasi puluhan ribu warga Provinsi Batangas pada Kamis 1 Juli 2021 setelah status gunung Taal dinaikan menjadi waspada. Aktifitas gunung yang berjarak sekira 70 km dari ibu kota Manila itu meningkat dengan memuntahkan gumpalan gas dan uap setinggi 1 km. Status gunung Taal dinaikan dari level 2 menjadi 3 dalam skala 5. Menurut Badan Seismologi dan Vulkanologi, pada level ini terjadi instruksi magmatik di kawak utama yang bisa memicu letusan berikutnya. Dalam video yang dirilis di akun Facebook Philippine Institute of Vulkanology and Seismology atau Badan Seismologi dan Vulkanologi memperlihatkan, air di kawasan Taal mendidih sebelum dan sesudah letusan. Lahar bertemu dengan air di kawah yang memicu gas dan uap atau dikenal dengan letusan freatomak mati. Nah Sobat, Taal merupakan salah satu gunung berapi aktif terkecil di dunia. Meskipun ketinggiannya hanya 311 meter, namun gunung ini sangatlah mematikan. Pada tahun 1911, letusan gunung Taal mengorbankan lebih dari 1.300 orang dan pada Januari 2020, gunung ini meletus menciptakan kolom abu dan uap setinggi 15 km ke langit, memicu hujan abu yang lebat di Manila. Lebih dari 100.000 orang mengungsi dan aktivitas penerbangan dibatalkan. Pihak berwenang juga memperingatkan jenis letusan kali ini, berpotensi lebih berbahaya dari tahun lalu dan juga freatomak matik, lebih berbahaya karena sudah ada interaksi dengan magma. Kota Agoncilo dan Laurel terletak di tepi danau yang mengelilingi gunung Taal, berada dalam status bahaya karena menjadi sasaran tsunami vulkanik. Gubernur Provinsi Batangas mengatakan sebanyak 3.523 keluarga atau 14.495 jiwa, dikata Agoncilo sudah dievakuasi pada Kamisori. Badan Kebencanaan Nasional Filipina juga memperingatkan gempa bumi vulkanik di daerah sekitar gunung. Nah Sobat, itulah tadi letusan gunung di Taal Filipina yang baru-baru ini terjadi. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton!